Halo Mas Bro Assalamualaikum Sobat Fiko Saffiko dimanapun berada Oke ini ada Yamaha X-Red ya Wih di Yamaha X-Red warnanya itu kuning-kuning Valentino Rossi ini ya kuning-kuning stabilo gitu ya dia CC-nya 125 pastinya ya gimana ini dia kompetitornya itu dibawahnya CC-nya soal performa masih jagoan X-Red ya dibandingkan si rival maupun kompetitor ya zaman pasti tahu lah ya kompetitornya apa Honda B Street nah ya kan Honda B Street CC 110 sama next Crossover dia CC 115 CC dan ini yang paling tinggi dia CC nya 125 dengan harga 19 juta 900 kurang 100 ribu aja 20 juta ya 19 juta 900 terus nah gimana menurut sampein ya Oke kita bahas pelan-pelan ya kita bahas bareng-bareng pastinya seru banget ngomongin soal desain ini desainnya pasti robotik kalau menurut saya sih Mas Bro dia lebih ke mengarah ke robotik ya karena kayak gini sih nah ini kayak gila Mas Bro biasanya itu lebih ke robotik kalau menurut saya kayak gini lebih keren tergantung selera sih semua kembali ke pada seleranya masing-masing Mas Bro S-Ride ya nah disini ada stripping S-Ride kita bahas dari sini dulu dengan Mas Bro karena disini enggak ada batoknya kita bahas langsung dari bagian sini ya bagian sini Oke kita bahas disini dia ada tulisan Yamaha nya Mas Bro nah dia ada tulisan Yamaha nya berwarna putih ya eh oke sorry silver nah ini silver ternyata Mas Bro akhirnya putih ya di sini ada hitamnya hitam hitam totally totally hitam ya dia total hitam tanpa glitter dari sini ada stripping stiker S-Ride warna kuning rossi puling Valentino rossi ya oke kita lanjut ke bagian headlamp kalau headlamp menurut saman gimana Mas Bro tergantung selera ya untuk headlamp kayak gini loh Nah untuk headlamp nya dia sama lihat dia sudah mengadopsi full LED ya dan untuk sennya dia berada di stang ya gandol di stang ya ya di stang kanan gini ya jadi enggak di bawah seperti teman-temannya seperti saudaranya tapi dia di atas ya dia beda sendiri ya oke dari vendernya kita bisa lihat ya ke vendernya ya bagian vendernya kayak gini loh Mas Bro dia sudah kayak kayak cross ya memang ini untuk cross ya untuk crossover tapi ini bandnya bandnya masih biasa ya kalau di next crossover di next tipe crossover dia itu banyak kayak kotak-kotak gitu ya udah cross banget pokoknya itu buat buat crossover banget buat adventure banget tapi di sini dia masih bandnya biasa ya dan pada umumnya dan sini sparkboard nya vendernya nah vendernya sudah udah udah pakai trail kayak motor trail gitu ya ujungnya ya kayak gini dan di sini ada stiker Yamaha berwarna silver Oke dan dia dibekali dengan pengereman disk brake nah disk brake dengan tiga baut tiga baut penyangga ya 123 dan disini terdapat kali pernya dengan satu piston yang mas bro atau piston berwarna hitam glossy untuk banyak dia pastinya pakai tobles dan disini disuplai dari irc yang disuplai dari irc berukuran 80 x 80 artinya dia pakai ukuran chapter ya mas bro Oke kita pindah ke bagian samping untuk ke sampingnya kayak gini ini ada doreng-dorengnya ya doreng-doreng abu-abu hitam ya hitam kayak gini perpaduan kayak gini dan di sini ada ekstrim 125 ekstrim strip 2 125 kayak gini lah oke dan disini dibawahnya lagi ada plastik halusnya ada plastik halus di sini plastik glossy untuk mempercantik si tampilan aja sini ya sampai bawah Hai dan di bagian deknya kayak gini dia terdapat bintik-bintik ya kayak bintik-bintik begini lancip ini lancip ini lancip jadi kalau misal kita pakai sandal sandal jepit jadi enggak enggak gali-gali cinta bro enggak licin untuk deknya ini enggak licin aman lah ya aman oke untuk disini bagian kokpit bagian kokpit di bagian kanan sini ada ini ya mas bro ada lampu hazard dimana lampu hazard ya dan dibawahnya lagi ada klakson dan disini ada lampu jauh dekat dibawahnya ada sen dibawahnya lagi ada klakson dan disini dilabur warna hitam glossy untuk setangnya ya setang besinya dilabur dengan warna hitam glossy mas bro nah ini kayak gini ya itu untuk tampilan sepedonya kayak gini masih pakai analog jarum ya untuk indikator bensinnya juga kayak gitu sama dan gak ada fitur digital belum belum ditancapkan ya oke mas bro untuk joknya joknya ini agak atas jarak kalau menurut saya agak keras dikit ya agak keras dikit tapi gak apa-apa tetep enak coba saya naikin nah oke mantap kalau saya naikin kayak gini rasanya mas bro ini grip banget mas bro asli sumpah ini grip banget mas bro kaki saya kayak gini itu nancap banget ya ini nancap banget tuh karena ini pejakan kakinya dia lancip-lancip ya model kayak gini ya model bintik-bintik kayak tokek itu loh hehehe 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 ya aduh 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 keren sih keren 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 kalau menurut saya sih agak lebaran ini ya daripada yang Vino ya daripada Mio Vino masih lebaran yang ini ini stangnya ya enak-enak ini ya dengan harga lemas dibawahnya sekitar Rp19.900.000an di angka Rp20.000.000 kurang Rp100.000.000 aja di sini terdapat emblem Blue Core ya Yamaha dengan teknologi Blue Core Mas Bro gimana mas bro menurut sampean kayak gini loh warnanya terbaru ini di 2021 akhir dan bisa dikatakan di 2022 awal besok oke dan dibawah sini ada anesver back system nah ini ada ini mas bro ada anesver back tempat sistem di sini klik-klikannya enak banget kayak gini lembut banget dan dibawahnya lagi ada cover muffler nya sama kayak Mio M3 M3 disini kayak gini ya sama kayak Frigo juga terdapat kayak gini ya kayak semacam karbon semacam karbon tapi dia bentuknya kayak gini ya dimiripin gitu ya mirip kayak karbon oke dan untuk sennya dia merongol kayak gini ya mas bro dia keluar sampai nggak sini disini ya seperti motor lagi ya seperti kayak gini seperti motor sport dia keluar untuk sennya modelnya gini lebih maco lebih laki ya lebih laki banget gitu dan ini bagian buntutnya ini ini keren ini warna full merah ya jadikan ratingnya sudah disini untuk sennya dan disini full merah aja keren sih keren dan disini ada tanduk kayak gini ya bagian pegangan bagel belakang ini bagian bagelnya dia kayak tipe tanduk tipe tanduk kayak gini dan disini terdapat si mata kucingnya juga oke dan untuk ban belakang dia berukuran 100 per 70 nih mas bro dan pakai tubeless pastinya ya dan soknya dia pakai tabung nih mas bro pakai sok tabung mantap keren banget jas ganda sih lembut banget pastinya ini mas bro ya daripada si kompetitor belum kayak kayak gini ya belum ada spek tabungnya kayak gini dan dibagian CVT nya bisa sama lihat ngebulet disini ya tebel banget ini tebel banget dan filter udara nya kayak gini untuk filter udara nya enggak ada stripping atau apa gitu disini ya enggak ada oke gimana menurut saman mas bro tentang esret terbaru ini ya monggo silahkan komen monggo bebas silahkan berkomentar harga 19 jutaan 900 ribu sekian untuk harga di otel terjatim di kediri ya di dirinya di timbul jaya timbul jaya motor sama bisa hubungi nomor yang saya taruh di deskripsi oke dan akhir kata saya Fiko Saffiko undur diri dulu sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih Josh Gandos